Halo semuanya, selamat datang di channel Hobbifilm. Kali ini, Mimin akan kembali menceritakan alur cerita drama Taxi Driver season kedua episode yang ke-9. Di video sebelumnya, akhirnya Kim Do-gi dan timnya bisa memberantas sekte sesat yang dipimpin oleh Juman. Kim Do-gi berpura-pura menjadi biksu suci yang membuat Juman percaya kepadanya dan kemudian membuat pengikutnya sadar jika selama ini Juman telah berbohol. Lalu, ada hajun yang saat itu berada di dalam rumahnya Kim Do-gi. Oke langsung saja, ini dia alur cerita Taxi Driver season kedua episode yang ke-9. Episode 9 diawali dengan pertemuan Pak Jang dengan temannya dari kepolisian. Dari temannya itu, Pak Jang mendapatkan info tentang judi dari luar negeri dan kasus kematiannya Kang Pilsung. Seperti dugaan Pak Jang, pihak kepolisian juga merasa aneh jika kasus tersebut dikatakan sebagai kasus bunuh diri. Orang yang telah memaksa kasus tersebut ditutup sebagai kasus bunuh diri pasti telah menyuap pihak kepolisian. Dan hal itu membuat teman Pak Jang takut. Kegiatan menolong orang alias taxi mewahnya Pak Jang membuat Pak Jang kenapa-napa. Dan kasus tersebut akhirnya sampai ke tangan Kim Do-gi. Malam itu, Kim Do-gi kedatangan tamu yaitu Ha-jun yang kemudian berniat untuk pergi ke toilet. Namun ia malah melihat file milik Kim Do-gi dan akhirnya ketahuan. Ha-jun langsung berpura-pura jika ia harus pergi ke suatu tempat. Dan dari sana Kim Do-gi sadar ada sesuatu pada Ha-jun. Ha-jun kemudian pergi ke rumahnya dan bertemu dengan Pak Hyun-ju, kepala kepolisian. Ternyata selama ini, kepala kepolisian inilah yang selalu menutupi kejahatan yang Ha-jun lakukan. Ha-jun begitu kesal karena Pak Hyun-ju tidak memberitahukannya jika Kim Do-gi mencari dirinya. Dan ia hampir saja ketahuan karena Kim Do-gi mempunyai file-file kasus judi dari luar negeri. Awalnya kepala kepolisian tersebut merasa Ha-jun lah yang harus tunduk kepadanya. Namun Ha-jun tidak akan melakukan hal tersebut karena dengan mudah ia bisa membunuh siapapun yang menghalanginya. Dan tidak menuruti perintahnya termasuk kepala polisi sekalipun. Sementara itu Kim Do-gi menarik taksi seperti biasa. Dan saat ia mengantar penumpang ke rumah sakit, di depan rumah sakit tersebut ada seorang pria yang protes karena putrinya tengah koma setelah dioperasi oleh seorang direktur rumah sakit tersebut yang juga seorang dokter. Ia percaya pihak rumah sakit telah berskongkol dan membuat seperti palsu sehingga terbukti tidak bersalah di pengadilan. Namun pria yang bernama Pahan tersebut, dokter itu jelas-jelas salah sehingga ia yakin dirinya benar. Tidak berlangsung lama, pria tersebut mendapatkan nomor telpon Rainbow Taksi setelah semalaman mabuk. Ia menelpon tim Rainbow Taksi dan kemudian menceritakan kejadiannya kepada Kim Do-gi. Jadi, satu tahun yang lalu putrinya Pak Han akan dioperasi. Operasinya berjalan lancar dan Pak Han tinggal menunggu putrinya untuk bangun dari pengaruh obat bius. Namun sayang, putrinya tidak kunjung bangun dan dinyatakan tengah koma. Pak Han begitu marah kepada dokter tersebut karena saat mode operasi dokter yang bernama dokter An itu tercium bau alkohol. Sayangnya Pak Han tidak punya bukti apapun. Agak susah memang membuktikan apakah Pak Han benar dan dokter An salah karena tidak ada bukti di sana. Untuk itu, Kim Do-gi mencoba untuk mencari tahu siapakah dokter An itu. Dokter yang juga menjabat sebagai direktur di rumah sakit tersebut. Ia terkenal sebagai dokter yang baik hati. Dia suka merawat lansia-lansia di pinggiran kota. Bahkan dokter An terkenal ramah kepada semua orang. Namun pada saat dokter itu ikut taksinya Kim Do-gi dan ingin segera membayar, dokter An tiba-tiba kesulitan karena tangannya bergetar hebat. Dari sana, Go-on kemudian mengecek pembayaran kartu kredit dokter An. Namun di sana tidak ditemukan jika dokter An pernah mengunjungi bar atau tempat minum-minum. Ia hanya sering mengunjungi tempat ngobis saja. Dari hasil penelusuran tersebut, Pak Jang dan tim memutuskan untuk tidak melanjutkan kasus ini. Karena sepertinya ini bukan kasus malpraktik, tapi bisa saja ini memang masalah pada operasi yang biasa dilakukan oleh para dokter untuk mengambil resiko yang berbahaya kepada pasien, tapi niatnya untuk menyelamatkan pasien. Kebenarnya Kim Do-gi masih agak sedikit bingung apakah kasus ini benar atau tidak. Sampai akhirnya ia mendapatkan nasihat yang bagus dari salah satu pelanggan taksinya. Pengacara satu dolar bernama Chun Ji-hun. Menurutnya ini adalah kasus yang sulit, di mana penggugat harus menyatakan terdakwa bersalah. Namun sayangnya ia tidak punya bukti apapun, di mana bukti berada di dalam kawasannya terdakwa. Jadi hal ini membuat terdakwa sudah unggul dari awal. Lalu penggugat tidak punya siapapun yang berada di sisinya untuk membelanya. Jika Kim Do-gi tidak mampu mengungkap kasus ini, maka Chun Ji-hun bersedia mengambil kasus tersebut, hanya dengan bayaran satu dolar sesuai judul dramanya. Kali ini Kim Do-gi mencoba untuk mengikuti Pak Han. Ternyata Pak Han selalu membeli kue ikan untuk putrinya dan langsung mengantarnya ke rumah sakit sambil terus menangis dan berharap kapan putrinya ini kembali sadar. Kim Do-gi sadar memang dari awal tidak ada satupun orang yang berada di sisinya Pak Han dan putrinya. Sementara Go-eun diam-diam kembali menyelidiki kasus ini karena ia merasa ada yang aneh di dalam kasus ini. Ia mencoba mengambil isi CCTV di dalam ruang pengawas sambil berpura-pura menjadi cleaning service. Saat ia selesai, ia malah terpergok oleh Jung-gu dan Pak Jit yang juga penasaran dengan kasus ini. Namun sayangnya di dalam file CCTV yang Go-eun ambil, ia tidak menemukan berkes apapun yang berkaitan dengan putrinya Pak Han. File itu benar-benar kosong. Kim Do-gi yang sudah mengetahui apa yang dilakukan Go-eun dan timnya, kemudian berkata jika ia berada di dalam ruangan arsip rumah sakit tersebut. Kim Do-gi yakin ada file tentang putrinya Pak Han di sana, karena rekam medik tidak bisa dibuang begitu saja. Di dalam file yang tersusun rapi itu, Kim Do-gi malah menemukan tumpukan file yang diletakkan begitu saja dan terkena bocoran pipa air sehingga file-file itu jelek dan rusak. Di sana ada file milik putrinya Pak Han juga. Kim Do-gi sadar TKP alias tempat operasi menyimpannya semua kebenaran yang ada, sehingga Kim Do-gi langsung memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan operasi tersebut. Tidak berlangsung lama, Kim Do-gi sudah merubah dirinya menjadi dokter yang membantu pasien pergi ke dalam ruang operasi. Sampai ke sana, Kim Do-gi menyalakan kacamata yang berisikan kamera tersembunyi. Tapi ternyata di dalam ruang operasi itu sudah ada pendeteksi kamera yang langsung menyala. Dokter Han dan para pegawainya pun langsung masuk ke dalam dan mencari orang yang telah membawa kamera. Ternyata setelah insiden, Pak Han yang pernah diam-diam membawa kamera ke dalam ruangan operasi, membuat rumah sakit melarang orang-orang membawa kamera dengan pendeteksi kamera di sana. Kim Do-gi sempat bersembunyi dan untungnya ia tidak ketahuan, sehingga dokter Han mengira sensor alarm itu sudah rusak. Kim Do-gi dan timnya tentu tidak kehilangan akal. Kim Do-gi ingin mencoba masuk ke dalam ruangan operasi itu lagi, namun kali ini ia tidak ingin menjadi dokter. Ia akan menjadi pasien. Kim Do-gi ingin dioperasi seperti putrinya Pak Han. Meskipun sangat berisiko, tapi Kim Do-gi akan mempercayai timnya, sehingga mereka akan membuat Kim Do-gi mengalami luka sama seperti putrinya Pak Han. Dengan bantuan Pak Jang, Kim Do-gi terlibat kesalahan kecil, yang langsung membuatnya menjadi pasien di rumah sakit tersebut. Dan kemudian Kim Do-gi membutuhkan operasi. Ia pun masuk ke dalam ruang operasi sambil membawa kacamata kamera jarak jauh yang akan Go-on nyalakan setelah Kim Do-gi masuk ke dalam, sehingga ia tidak ketahuan membawa kamera. Dan benar saja, rencana Go-on pun berhasil. Kamera itu menyala di dalam ruangan operasi meskipun alarm berbunyi, tapi mereka yang ada di sana tidak bisa menemukan orang yang baru masuk membawa kamera ke dalam. Sehingga, dokter An mengira sensor alarm benar-benar rusak. Kim Do-gi sudah tidak sadarkan diri akibat obat bius, jadi hanya Go-on saja yang melihat apa yang terjadi di dalam ruangan operasi. Anehnya seharusnya dokter An yang mengoperasi Kim Do-gi. Tapi tiba-tiba ada seorang dokter laki-laki yang masuk entah dari mana. Dokter itu bernama dokter Gong yang kemudian menggantikan dokter An. Jadi selama ini, dokter An tidak pernah mengoperasi pasien, tapi semua itu dilakukan oleh dokter Gong. Terima kasih telah menonton!